Halo GP mania, selamat datang di channel downforce balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Pedrosa, Marquez hancurkan segalanya untuk dapat motor jagoan. Dani Pedrosa mantan rekan setim Mark Marquez di Honda antara 2013 dan 2018, dan kagum dengan kemampuannya membalikkan keadaan, sangat mengesankan. Kecelakaan serius yang dialami Mark Marquez pada 2020 membuat Dani Pedrosa keluar dari Honda, pensiun dan bekerja untuk pabrikan saingannya, KTM. Pedrosa telah bertemu dengan rekan setimnya selama enam tahun di puncak permainannya, memenangi lima kejuaraan dalam periode tersebut, tanpa menyisakan sedikitpun bagi para pesaingnya. Setelah tahun-tahun kejayaan tersebut, Marquez harus hidup dengan cedera lengan yang serius, disertai dengan menurunnya performa motornya di Tokyo. Sebuah cobaan yang belum pernah dialami oleh Pedrosa. Meskipun mengenal Mark dengan baik, Dani sangat terkejut melihat bagaimana dalam waktu kurang dari setahun, ia telah berubah dari kondisi terburuknya dan berpikir untuk pensiun menjadi mengamankan tempat di tim resmi Ducati. Beberapa hari yang lalu, Marquez mengejutkan saya karena dia mengatakan di ASEAN, Kamis, bahwa dia diambang pensiun, dan persepsi itu tidak pernah sampai kepada saya, bahwa dia akan pensiun. Ya, saya mengerti bahwa dia tidak bisa melanjutkan situasi itu, dengan Honda tetapi itu normal. Untuk memahami bahwa setiap pembalap yang ingin menjadi pemenang tidak dapat bertahan bertahun-tahun dalam situasi yang buruk, seperti yang mungkin terjadi pada Joan Mir, jelas Pedrosa dalam Siniar MotoGP, Por Oregas. Saya terkejut ketika dia mengatakan akan pensiun. Jika ada, kemampuannya untuk membalikkan keadaan sangatlah mengesankan. Karena Anda memiliki Jorge Martin, yang telah melakukan segalanya dan lebih banyak lagi untuk mendapatkan motor itu, Ducati. Saya rasa ia tak bisa berbuat lebih banyak lagi. Jadi, saya tidak tahu senjata apa yang dia, Marquez, gunakan, atau apa strategi dibaliknya, saya tidak mengetahuinya, tapi bagaimanapun juga dia telah beralih dari motor yang dia gunakan di Honda resmi ke motor pabrikan dalam waktu singkat. Dan itu sulit. Di satu sisi, dengan manuver ini, Marquez mengingatkan pada Valentino Rossi, yang mampu mengatur pasar dan pabrik untuk mendukungnya. Saya tidak tahu apakah saya mengerti pertanyaannya, tapi saya pikir dalam kasus Valentino, pergerakannya selalu dilakukan dengan hati, dengan lebih banyak cinta, dengan lebih banyak kasih sayang untuk Merak, dengan memiliki kesesuaian dengan apa yang dia lakukan. Saya pikir Mark Marquez membuat perubahan itu, melewati segalanya, menghancurkan segalanya, apapun yang diperlukan, kata Pedrosa. Mark telah mengatakan, saya harus berada di tempat itu, jadi Anda bisa melihatnya sebagai hal yang baik, untuk mengatakan bahwa orang ini ingin menang atau tidak, dan itu adalah penghargaan atas apa yang dia lakukan. Dengan cara yang sama, Anda dapat berpikir sebaliknya. Karena saya tidak tahu bagaimana masalah Red Bull sponsor pribadi Mark akan terjadi. Karena kita telah melihat bahwa masalah Honda telah berlalu, dan ada banyak hal di antaranya yang telah menemani Anda selama ini, mekanik dan sebagainya, bahwa ia lebih memilih untuk memiliki motor pemenang, daripada melanjutkan semua hubungan yang telah saya miliki selama bertahun-tahun. Ada orang yang bisa melihat itu sebagai hal yang baik, dan ada pula yang melihatnya sebagai hal yang buruk. Mengacu pada pertanyaan tentang perbandingan dengan Valentino, perubahan-perubahan yang dia lakukan, saya pikir dia selalu melakukannya lebih karena apa yang dia rasakan di dalam hatinya daripada memilih, ya atau tidak, motor yang menang, tutup pembalap katalunya itu. Acosta komentari motor Ducati, begini katanya. Dua hal yang paling menarik untuk dibicarakan oleh penggemar MotoGP saat ini adalah dominasi pabrikan Bolokna, Ducati dan ruki asal Spanyol, Pedro Acosta. Jika Ducati sedang mendominasi MotoGP, Acosta sendiri menjadi pembalap pendatang baru dengan banyak kejutan. Ada banyak orang yang cukup terkejut dengan performa reader Red Bull Gas-Gas T3 itu sejauh ini, dia menjalani musim debut dengan cukup baik, bahkan menjadi KTM teratas di papan klasemen sementara setelah paru pertama musim 2024 ini. Tapi bagaimana komentar Acosta sendiri tentang motor Ducati? Saya tidak tahu, saya tidak tahu, ucap Acosta dengan jelas, berbicara dalam wawancara dengan MOW Magazine, ketika ditanya apa yang dimiliki Ducati dan kekurangan yang lain menurutnya. Pada akhirnya sulit untuk mengetahui, memang benar bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih tapi inilah kami, kami KTM, memiliki motor paling kompetitif kedua di grid, seru Acosta. Memang benar mereka punya konsistensi yang membuat mereka bisa melaju kencang di semua sirkuit dan situasi apapun. Mungkin kami bisa melaju sangat cepat di beberapa track, tapi di track lain kami sangat ketat untuk finish di posisi kelima, ke enam. Itu adalah sesuatu yang perlu kami upayakan tahun depan agar lebih konsisten, mungkin tidak memenangi satu pun dan mendapatkan posisi kelima di balapan berikutnya. Kami harus selalu berada di podium dengan membawa pulang poin, harap Ria Mazaron itu. Lalu apa yang dimiliki Acosta yang tidak dimiliki pembalap lain? Sulit untuk diketahui, yang saya tahu adalah apa yang saya lewatkan. Saya harus memahami di mana harus berkembang, misalnya apa yang harus dilakukan agar lebih tepat. MotoGP sangat berbeda dari Moto2 dan menjadi presisi itu berbeda, sulit, demikian kata Acosta. Acosta tahun depan akan naik ke tim utama Red Bull KTM Factory Racing, yang diharapkan dapat memberikan perlawanan lebih baik lagi kepada Ducati yang sedang mendominasi. Pedro Acosta dan Marc Marquez memang spesial, tapi tetap manusia biasa. Ex-manager Marc Marquez, Aki Ajo mengakui bahwa beberapa pembalap spesial sejatinya tetap manusia biasa. Aki Ajo dikenal sebagai salah satu nama besar di luar dunia MotoGP. Berbagai pembalap ternama seperti Marc Marquez, Pedro Acosta, Johan Sarko, Brad Binder hingga Raul Fernandes adalah pembalap yang pernah bernaum di bawah timnya. Sebagai orang yang pernah menangani Marc Marquez, Ajo tentu mengenal baik sosok pembalap asal Spanyol tersebut. Dalam sebuah wawancara, Aki Ajo mengakui bahwa Marc Marquez adalah pembalap yang spesial. Tapi, sebagaimana manusia pada umumnya, Marquez tentu tak sempurna dan juga punya kelemahan. Saya mencoba untuk menjaga orang-orang berada di level yang sama. Kita manusia dan kita punya talenta dan kita semua punya kelemahan. Marc Marquez spesial, tapi kami telah melihatnya bahwa dia adalah seorang manusia. Kehidupan tak selalu mudah dan saya mencoba untuk mengajarai para atlet saya bahwa kita butuh momen lemah sebanyak kesuksesan, tuur Ajo. Tak cuma Marquez, Ajo juga mengakui bahwa Pedro Acosta juga pembalap yang istimewa. Pedro mirip seperti Marquez di mata Ajo, ada masa di mana pembalap yang kini berkompetisi di MotoGP itu memiliki masa-masa sulitnya. Meski begitu, Ajo memuji Pedro sebagai sosok yang memahami kehidupan sejak kecil. Pedro seperti Marc, dia mengerti banyak hal tentang kehidupan sejak dia masih kecil dan dia istimewa, tetapi dia juga sensitif. Pada tahun 2022, ketika ia mengalami depresi mental dan kehilangan kepercayaan diri. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia perlu mengalami hal ini dan sangat penting untuk memiliki momen keraguan ini sekarang karena jika itu terjadi nanti, itu akan menjadi lebih rumit baginya. Semakin cepat Anda mengalami masalah, semakin kuat Anda menjadi dan jika Anda melewati masalah, ketika tidak semuanya begitu mudah, ketika Anda mencapai puncak, Anda memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertahan, terangnya. Terlepas dari komentar Ajo, baik Pedro dan Marquez kini tengah bersaing ketat di kompetisi MotoGP dan akan sama-sama bergabung ke tim utama di pabrikannya tahun depan.